Kuda putih kecil itu sepertinya mencium aroma pil budidaya roh dan tiba-tiba melambat. Kemudian, ia menoleh untuk melihat Ningki dengan sedikit sanjungan dalam penampilannya yang bodoh. Kamu hanyalah kuda penunggang angin tingkat rendah, dan kamu ingin menjadi roh. Ekspresi macam apa itu? Cepat pergi! Ningki menepuk pantat kudanya, tetapi kudanya menolak untuk pergi. Ia bahkan ingin menjulurkan lidahnya untuk mengjilat Ningki. Sa! Sa! Mata ungu kecil sangat tajam. Ia melambaikan sayapnya dan memarahi kuda putih kecil itu. Kuda bodoh ini ingin merebut makanan dariku, tuan burung. Apakah itu mendekati kematian? Mungkin ia mengetahui pentingnya pil budidaya roh baginya. Meskipun ada ketakutan di mata kuda putih kecil itu, ia tetap bertekad untuk mendapatkan pil budidaya roh. Ningki memikirkannya. Dia tidak kekurangan beberapa koin pembunuh naga, jadi dia memasukkan pil budidaya roh ke dalam mulut kuda putih kecil itu. Setelah kuda putih kecil memakannya, seolah-olah telah disuntik darah ayam. Ia terus mendengus, lalu meringkik panjang dan berlari ke depan dengan gila-gilaan. Kecepatannya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Ningki dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ia berlari, ia perlahan berubah. Bulunya menjadi lebih putih dan berkilau. Bulu di atas keempat kukunya memiliki lingkaran bulu berwarna biru muda. Apakah ia akan maju ke kuda pengejar angin kelas menengah? Ini merupakan kemajuan besar, perbedaan antara tingkat rendah dan tingkat menengah setara dengan perbedaan antara tahap penempaan tubuh dan tahap rajurit. Sa, sa. Ungu kecil mematuk Ningki dengan mulutnya, menunjukkan bahwa ia masih ingin memakan pil budidaya roh. Kamu penagi utang, kan? Ningki memutar matanya. Dia tiba-tiba teringat saat dia berbelanja di Dragon Slying Mall. Dia sepertinya telah melihat beberapa tips memelihara hewan peliharaan iblis. Karena dia tidak melakukan apapun dalam perjalanan, dia memusatkan perhatiannya pada mall pembantaian naga. Segera, dia menemukan pil pemelihara jiwa pemula untuk alkimia. Itu benar, saya memiliki api pemakan naga sekarang. Saya sendiri bisa menyempurnakan pil budidaya roh. Ningki sangat gembira. Dia menemukan bahwa mempelajari pil budidaya roh hanya membutuhkan 20 koin pembunuh naga. Ningki memilih untuk membelinya tanpa ragu-ragu. Kemudian, ingatan tentang penyempurnaan pil budidaya roh muncul di benaknya. Kolom baru muncul di atributnya, alkimia tingkat pertama, kemahiran, 0. Setelah memeriksa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil pembangkit semangat, Ningki tertawa terbahak-bahak sambil melemparkan lebih dari selusin pil pembangkit semangat ke Little Fallet. Dia juga memberikan dua kepada kuda putih itu. Si kecil terkejut. Ia tidak peduli dengan dua pil budidaya spiritual yang diberikan oleh kuda putih kecil itu. Takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya dan menelan selusin pil budidaya spiritual ke dalam perutnya. Kemudian, ia bersendawa puas. Melihat sepertinya dia bersiap untuk maju, Ningki menariknya kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Setelah kuda putih kecil itu memakan dua pil pembangkit roh lagi, bulu biru di kukunya menjadi sangat jelas. Warnanya jauh lebih kaya, dan saat ia berlari, angin puyuh muncul di bawah kakinya. Kecepatannya tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Peringkat satu binatang iblis tingkat menengah, kuda pengejar angin, HP 120. Dia maju begitu saja, hahaha, seolah-olah Ningki telah melihat jalan yang terang. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah kota. Setelah membayar satu tael perak, dia dengan lancar memasuki Phoenix Capital. Memimpin kuda putih kecil, Ningki menemukan cabang dari 100 Herb Hall. Tuan, saya akan membawa tunggangan Anda untuk memberi makan rumput. Silakan melihat-lihat. Pelayan di dalam mengambil kendali dari tangan Ningki. Ningki kemudian datang ke monopoli rumput roh. Jumlah pelanggan di sini beberapa kali lebih sedikit dibandingkan pil monopoli. Ningki menemukan bahwa ada beberapa pria dengan ekspresi arogan di wajah mereka, menunjuk ke rumput roh, dan para pelayan menyanjung mereka. Tingkat budidaya orang-orang ini tidak tinggi. Mereka sepertinya adalah master fighter, tapi di belakang mereka masing-masing ada master fighter hebat. Identitas mereka hampir terungkap. Mereka adalah salah satu profesi terbaik di benua naga, alkemis. Tuan, apakah Anda mencari ramuan spiritual? Mungkin karena Ningki masih sangat muda, pelayan mengira dia hanya penasaran, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Ningki. Adik, hanya alkemis yang bisa datang ke sini. Jika kamu ingin membeli pil, kamu harus pergi ke konter pil di sebelah. Orang yang mengejek Ningki tampak berusia 30-an. Dia sedikit montok dan memiliki senyum tenang di wajahnya. Dosi bintang 5. Ningki melihat atributnya. Klan matahari Fengdu, Sun Daneng. Nilai, Dosi bintang 5. Metode budidaya, mantra api mandi kelas menengah berwarna hitam. Keterampilan bela diri, telapak api tingkat mendalam tingkat menengah. Profesi, alkemis tingkat pertama. Bintang 1 Dadosi di belakang Sun Daneng terkekeh. Ningki mengabaikannya dan bertanya kepada pelayan, rumput tangisan ayam, bunga mandala, cinabar, berapa harga untuk satu porsi? Kamu benar-benar ingin membeli ramuan spiritual? Pelayan itu sedikit terkejut. Setelah menghitung harganya, dia berkata, 8 ribu untuk satu porsi. 8 ribu, beri aku 200 porsi. Kata Ningki. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang langsung sangat terkejut. 200 porsi setara dengan 1.600.000 perak. Sun Daneng memandang Ningki dengan heran dan mencibir, adik, jangan menyombongkan diri. Ratusan balai ramuan bukanlah tempat yang bisa kamu ganggu. Tidakkah menurutmu kamu menyebalkan? Apakah saya mengenal Anda? Enyah. Ningki menunjuk ke hidung Sun Daneng dan memarahi. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara kepada Grandmaster Sun seperti itu. Dosi Agung Bintang Satu segera maju selangkah dan menatap Ningki. Ningki berkata kepada pelayan, apakah balai seratus ramuanmu masih berbisnis? Cepat bawakan aku ramuan spiritual yang kuinginkan. Saat dia berbicara, dia melemparkan setumpuk uang kertas emas ke wajah pelayan. Pelayan yang sedari tadi berencana menonton pertunjukan tersebut langsung terbangun dari mimpinya saat melihat uang kertas emas tersebut dan mengeluarkan keringat dingin. Pemuda ini bisa dengan mudah mengambil begitu banyak perak. Dia jelas bukan pemuda biasa. Dia buru-buru berkata, mohon tunggu sebentar, ramuan spiritual akan segera datang. Saat berbicara, dia sudah lari untuk bermain-main dengan rumput spiritual. Sun Daneng pulih dari keterkejutannya, ekspresinya terus berubah. Sebagai seorang alkemis, kapan dia pernah dituding dan dihina seperti ini? Saat dia melihat para alkemis lain di kota Feng yang memiliki hubungan buruk dengannya berbangga atas kemalangannya, kemarahan matahari yang maha kuasa meledak. Kalahkan dia. Di bawah teriakan marahnya, pengikut Dadosi bintang satu segera bergegas ke depan Ningki dan menggunakan telapak tangannya untuk meraih kepala Ningki. Masih mencoba memanfaatkanku. Aku akan menidurimu. Ningki berteriak dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Bintang satu itu, Dadosi, terlempar keluar dari pintu masuk utama oleh kekuatan destruktif ini dan mendarat di tengah jalan. Seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia berhenti bergerak. Sun Daneng langsung terpana. Anda, Anda. Sun Daneng menunjuk ke arah Ningki. Dia sangat terkejut dan marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. 42. Menyempurnakan pil pembangkit semangat. Apa yang telah terjadi? Tetua itu memandang Ningki dengan dingin. Sun Daneng berkata dengan marah, Benatua Zuo, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini membunuh bawahan saya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Balai seratus ramuanmu harus menyelesaikan masalah ini, jika tidak, klan matahariku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Benatua bernama Benatua Zuo disebut Zuo Yifu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas 100 Herb Hall dan merupakan Dowling bintang satu. Setelah mendengarkan kata-kata Sun Daneng, dia dengan dingin berkata kepada Ningki, Adikku, Balai seratus ramuanku tidak mengizinkan pertarungan secara pribadi. Niat membunuhmu terlalu kuat. Kami tidak akan berbisnis denganmu lagi. Pergi. Pada saat ini, pelayan yang hampir selesai menyiapkan 200 set ramuan roh tercengang. Dia menyerah begitu saja pada kesepakatan 1.600.000 perak seperti itu. Sun Daneng berkata, Tetua Zuo, tolong bantu saya menahannya di sini sampai klan saya tiba. Zuo Yifu mengangguk, Baiklah. Ningki tidak bisa menahan tawa pada mereka berdua, bahkan Luliu tidak berani mengatakan bahwa dia tidak akan berbisnis denganku. Kamu hanya seorang tetua cabang, Lalu kenapa? Luliu. Ekspresi Zuo Yifu sedikit berubah. Ketidakpedulian dalam ekspresinya menghilang dan dia bertanya dengan serius, Adik, apakah kamu kenal nona keluargaku? Ningki tertawa dingin, Saya adalah murid istana juara Markis. Kaisar sendiri yang memberi saya gelar Baron. Anehkah aku mengetahui nona keluargamu? Ekspresi Sun Daneng menjadi gelap. Dia tidak mengira Ningki akan memiliki latar belakang seperti itu. Meskipun dia adalah seorang alkemis dan klannya adalah salah satu klan terkaya di kota Feng, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan istana juara Markis. Sikap Zuo Yifu segera berubah, Jadi itu Tuan Mudaning. Saya tidak tahu sebelumnya dan telah menyinggung Anda. Ayo, bawakan ramuan roh Tuan Mudaning. Tuan Mudaning, ramuan roh ini bernilai 1.600.000 perak. Saya akan mengambil 1.500.000 perak. Pelayan dengan cepat mengemas ramuan roh untuk Ningki dan bahkan mengembalikan uang emas kepadanya. Ningki tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya melihat perubahan sikap. Namun, dia akan menjadi pengecut jika tidak memanfaatkan situasi tersebut. Ningki tersenyum dan menerima uang emas itu. Terima kasih penatua Zuo. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan dan saya akan pergi dulu. Setelah itu, dia memanggil pelayan untuk membawa kuda putih kecil itu dan menungganginya. Zuo Yifu mengantarnya ke pintu. Setelah Ningki pergi, Sun Daneng memandang Zuo Yifu dengan dingin. Elder Zuo, keluarga Zuo telah memberimu banyak persembahan, bukan? Apakah Anda berpihak pada orang luar? Zuo Yifu telah mengutuk Sun Daneng di dalam hatinya, tetapi demi upeti tahunan keluarga Zuo sebesar 1 juta tael perak, Zuo Yifu dengan sabar menjelaskan kepada Sun Daneng, tahukah Anda siapa orang ini? Sun Daneng mencibir, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah murid dari rumah juara Markis? Langit tinggi dan kaisar berada jauh. Bisakah pengaruh istana juara Markis mencapai ibu kota Feng kita? Terlebih lagi, di ibu kota, kediaman juara Markis hanyalah kekuatan kelas 2, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nenek moyang saya juga seorang Dohuang dan tidak kalah dengan mereka. Zuo Yifu tersenyum. Kalau begitu, apakah keluargamu pernah membunuh seekor naga sebelumnya? Tahukah Anda bahwa anak ini membunuh naga hantu api hitam peringkat 5 secara kebetulan pada hari berburu beberapa waktu lalu? Dia satu-satunya pembunuh naga Dozi di Kekaisaran Kintang kita. Bahkan kaisar pun memperhatikannya. Jika sesuatu terjadi padanya di kota Feng, Anda dan saya tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Apa? Pembunuh naga Dozi. Wajah Sundaneng pucat pasi. Dia mengertakan gigi dan berbalik untuk meninggalkan Hundret Herb Hall, mengabaikan bawahannya yang tergeletak di tengah jalan. Zuo Yifu menggelengkan kepalanya dan memerintahkan pelayan untuk memeriksanya. Mengetahui bahwa dia masih hidup, dia meminta pelayan untuk membawanya ke dokter. Setelah Ningki meninggalkan Balai Seratus Ramuan, dia menemukan sebuah penginapan di kota Feng untuk ditinggali. Dia menyuruh pelayan untuk tidak mengganggunya tanpa alasan. Dengan hadiah lima tael perak, pelayan itu menepuk dadanya dan berjanji tidak akan mengganggu Ningki. Dia tidak hanya berjanji untuk tidak mengganggu Ningki, dia juga memandikan kuda putih itu dengan baik. Bilas sampai bersih. Memindahkan meja, Ningki duduk di tengah ruangan dan perlahan menutup matanya. Metode pemurnian pil pembangkit roh terlintas di benaknya. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia mengulurkan telapak tangannya dan bola api pemakan naga muncul. Dia kemudian mengambil sebagian dari pil pembangkit roh dan meletakkannya di atas api. Di bawah pembakaran api pemakan naga, itu langsung berubah menjadi bola cairan. Karena bola cairan ini diresapi dengan pembunuh naga Doki, bola itu dikendalikan pada jarak 3 inci di atas telapak tangan Ningki. Bang! Cairan itu meledak. Ding! Pemurnian gagal. Kemahiran plus 1. Ningki tidak mempercayainya dan terus menyempurnakan. Setelah 2 jam, kemahirannya meningkat menjadi 100, namun dia masih belum berhasil. Dari 200 porsi pil pembangkit roh, dia sudah mengonsumsi 100 porsi. Totalnya 750 ribu tael perak. Itu cukup untuk membeli beberapa rumah mewah di ibu kota. Sambil menahan napas, Ningki mengingat kekurangan dari setiap kegagalan. Saat dia menyempurnakannya untuk ke 101 kalinya, pilnya akhirnya tidak meledak. Sebaliknya, perlahan-lahan menjadi padat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pil pembangkit roh yang harum, berputar di atas telapak tangan Ningki. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil peningkat semangat kelas kuning tingkat rendah. Kemahiran plus 3. Sistem diminta. Ningki merasa luar biasa. Meskipun itu hanya pil pembangkit roh kelas kuning tingkat rendah, pil itu dijual dengan harga tinggi 1 koin pembunuh naga di mal pembunuh naga. Sekarang, dia akhirnya bisa memperbaikinya sendiri. Latihan membuat sempurna. Setelah itu, Ningki selalu berhasil. Dia tidak gagal sekalipun. Di atas meja di depannya, ada total 100 pil budidaya spiritual. Itu adalah 100 koin pembunuh naga. Kemahiran alkimianya juga meningkat menjadi 400. Dia tidak jauh dari seribu untuk menjadi alkemis tingkat kedua. Untuk merayakannya, dia menyingkirkan 50 pil pembangkit roh dan melepaskan umu kecil. Little Purple mungkin sedang tidur di demonic pet space. Ketika keluar, ia tidak dapat berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah. Ia sangat ketakutan sehingga ia terbang ke bahu Ningki dengan sayapnya. Caca! Ia menyatakan ketidakpuasannya. Caca, lihat apa ini? Ningki menunjuk ke meja. Si kecil memusatkan perhatian padanya dan melompat ke atas meja seperti orang gila. Dia menelan semua ramuan ke dalam perutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Perutnya semakin membesar. Ketika ia selesai memakan 50 pil pembangkit roh, gas ungu di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat padat. Ada juga busur listrik yang berkedip di bulunya. Caca! Little Purple menepuk perutnya dengan sayapnya dengan puas. Kemudian, ia terbang ke bahu Ningki dan sekali lagi, secara intim, melecehkan Ningki. Separuh wajah Ningki tertutup air liurnya. Tiba-tiba tubuhnya menegang dan langsung jatuh ke tanah. Ningki terkejut. Setelah diperiksa, ia menyadari bahwa ia sedang bersiap untuk berkembang. Apakah kamu yakin dia memasuki penginapan ini? Saya sangat yakin. Oke, kalau begitu lakukan apa yang aku minta kamu lakukan secepat mungkin. Aku tahu, tapi harganya. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. 43. Pembingkaian dan pembingkaian. Tunggu, apa itu? Ningki berteriak dan melompat dari tempat tidurnya, memandang pihak lain dengan hati-hati. Saat ini, seorang wanita menangis dibawa ke depan oleh seorang tentara. Apakah itu dia? Wanita itu melihat Ningki dan langsung menangis. Itu dia, dia mempermalukanku. Huh, adik laki-laki ini terlihat sangat bermartabat. Aku tidak menyangka dia menjadi binatang buas seperti itu. Tuan muda mana yang tidak seperti ini? Huff. Saya harap Tuan akan memenggal kepalanya. Orang-orang di luar mulai saling berbisik. Dasar bajingan. Beraninya kamu menjebaku. Ningki meledak. Tak bisa bicara. Menyerah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jenderal terkemuka itu berkata dengan dingin. Dia adalah puncak Dadosi dan tahu bahwa Ningki paling banyak adalah puncak Dadosi, jadi dia tidak takut Ningki melarikan diri. Tunggu, ada yang ingin ku katakan. Pelayan itu bisa menjadi saksiku. Aku belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ningki menunjuk ke arah pelayan yang telah menerima lima tael perak darinya dan berdiri di depan pintu untuk menonton pertunjukan. Apakah begitu? Jenderal memandang ke pelayan. Bisakah Anda menjadi saksinya? Pelayan itu dengan cepat berkata, saya melihat wanita ini memasuki ruangan dengan mata kepala sendiri dan berlari keluar sambil menangis. Saya tidak berbohong. Matanya berkedip, tidak berani menatap Ningki. Kamu mengambil lima taelku dan masih berani menjebakku. Ningki sangat marah. Dia baru saja tiba di Fengdu dan musuh satu-satunya adalah Sundaneng. Dia pasti dalang di balik semua ini. Melihat para prajurit hendak bergerak, Ningki mendengus, saya sendiri yang akan pergi. Di luar penginapan, di sebuah restoran di kejauhan, Sundaneng sedang duduk di dekat jendela. Melihat Ningki di bawah pergi, dia menunjukkan cibiran bangga di wajahnya dan berkata kepada seorang pria parubaya dengan mata licik, masalah ini dilakukan dengan indah. Setelah beberapa saat, kembalilah ke keluarga Sunku untuk mendapatkan sisa seratus tael. Perak. Ia kemudian tertawa, Jadi bagaimana jika kamu adalah murid dari juara Markis? Jadi bagaimana jika kamu adalah pembunuh naga dosi? Kamu tidak bisa membersihkan diri sekarang. Aku akan mengirim seseorang ke ibu kota untuk menyebarkan berita dan merusak reputasimu. Grandmaster Sun yang agung, aku mengagumimu. Pria parubaya itu menyeringai dan mengacungkan jempolnya. Kantor pemerintahan kota Fengdu. Ningki dan wanita itu diantar ke pengadilan bersama-sama. Pihak lain bahkan membelenggu Ningki. Begitu mereka tiba di pengadilan, wanita itu berteriak kepada pejabat yang jujur dan belak-belakan yang duduk di kursi utama. Tuanku, saya mohon, saya mohon agar Anda mencari keadilan bagi saya. Pencuri ini, dia mempermalukan saya. Ningki segera memarahi, kamu terlalu tidak tahu malu. Dengan kecantikanmu, bagaimana aku, hakim daerah yang bermartabat, bisa menghinamu? Sun Bai dengan keras mengetuk palunya. Tidak boleh ada keributan di pengadilan. Pejabat ini bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda adalah hakim daerah yang ditunjuk secara pribadi oleh yang mulia? Ningki berkata dengan dengan dingin, tentu saja ada. Tolong lepaskan belenggu di tubuh saya. Saya ingat hakim adalah pejabat kelas 5. Jika tidak ada bukti kuat, saya khawatir Anda tidak punya hak untuk menahan saya. Sun Bai mencibir sambil memandang Ningki dan berkata, ada saksi dan bukti nyata, jadi mengapa saya tidak punya hak untuk menahan Anda? Bahkan jika Anda seorang hakim daerah, putra surga melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Ningki mencibir, hanya berdasarkan kata-katanya yang sepihak, apakah itu termasuk memiliki saksi dan bukti material? Sun Bai, pejabat ini bertanya padamu, apakah kamu menyuruh pelayan untuk tidak mengganggumu kemarin? Ningki, ya. Sun Bai, kalau begitu semuanya jelas, kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas di kamarmu, itu sebabnya kamu mengatakan kepada pelayan untuk tidak mengganggumu. Kamu takut seseorang akan mengetahui apa yang kamu lakukan. Ningki sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dasar pejabat anjing, omong kosong. Berani sekali kamu, Anda berani menghina pejabat istana kekaisaran. Ayo, kalahkan dia tiga puluh kali. Sun Bai berteriak dengan marah. Juru Sita di samping segera mengayunkan tongkatnya dan memukul kaki Ningki, ingin membuatnya jatuh ke tanah. Namun, tongkat itu patah dan Ningki tidak bergerak sama sekali. General Hehu, kamu akan melakukannya sendiri. Kata Sun Bai. Puncak Dadosi yang membawa Ningki menyeringai. Sebuah tongkat muncul di tangannya. Tongkat ini memiliki naga emas melingkar di bagian depan dan belakang. Itu jelas merupakan senjata Do. Dengan teriakan keras, dia menghantamkan tongkat itu ke punggung Ningki. Ningki terhuyung dua langkah ke depan karena kekuatan yang luar biasa itu, kehilangan seratus lima puluh HP. Hehu mengacungkan tongkatnya dan memukul Ningki tiga puluh kali. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi pada Ningki. Sun Bai diam-diam terkejut. Puncak Dadosi sebenarnya mampu menahan serangan puncak Dadosi. Tampaknya gelar pembunuh naga miliknya bukan hanya untuk pamer. Memikirkan kata-kata keponakannya Sun Daneng, Sun Bai menguatkan hatinya untuk menghukum Ningki. Meskipun hal itu tidak akan menimbulkan kerugian besar bagi Ningki, hal itu akan merusak reputasinya dan membuat semua orang tahu bahwa klan matahari kota Feng bukanlah seseorang yang bahkan seorang markis pun tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Dengan pemikiran ini, Sun Bai berteriak, kejahatan anak ini telah ditentukan. Jenderal Hehu, tangkap dia. Ningki tertawa liar, dengan kekuatan yang tiba-tiba, belenggu di tubuhnya pecah berkeping-keping. Belenggu ini bisa mengunci Dadosi biasa, tapi tidak berguna melawan Ningki. Di bawah tatapan kaget Sun Bai dan Hehu, sebuah pisau besar muncul di tangan Ningki. Dengan mengayunkan pisaunya, dia memotong lengan wanita yang menjebaknya. Ah! Dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan dan menutupi lukanya dengan tangannya. Seperti orang gila, dia berlari keluar. Pencuri yang berani. Hehu dengan marah berteriak dan menyerang Ningki. Sekelompok tentara di bawahnya bereaksi dengan cepat dan membentuk formasi untuk mengepung Ningki. Sun Bai duduk di kursinya dan dengan dingin menyaksikan pemandangan ini. Ada sedikit kegembiraan tambahan di matanya. Memotong lengan korban di depan umum adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Adapun apakah Ningki akan menyakitinya atau tidak. Sun Bai adalah Dou Ling Bintang 1. Bahkan jika Ningki dipenuhi dengan bakat dan bisa bertarung di atas levelnya, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Ningki menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga dengan tangan kirinya dan pedang pembunuh naga dengan tangan kanannya. Hanya dengan satu serangan, tongkat Hehu dipotong menjadi dua bagian. Hehu terkejut. Yang lainnya terjatuh ke tanah oleh 18 telapak tangan penakluk naga milik Ningki. Segera, mereka jatuh dari atas ke bawah. Ningki menyerang Hehu lagi dan lagi. Tanpa senjata Dou, Hehu hanya bisa terus menghindar. Setelah selusin gerakan, pedang pembunuh naga Ningki ditempatkan di leher Hehu. Jika kamu berani bergerak lagi, kepalanya akan jatuh ke tanah. Ningki dengan dingin memandang kerumunan itu. Para prajurit segera berhenti bergerak. Sun Bai tertawa terbahak-bahak, menculik seorang pejabat istana ke Kaisaran di depan umum. Anda hanyalah hakim daerah. Kaisar harus memecat Anda. 44. Membunuh Dahi Hehu dipenuhi keringat dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Sun Bai. Jika ini benar-benar seorang hakim daerah, maka dia pasti salah satu bangsawan di ibu kota. Hehu tidak memiliki kualifikasi untuk menyinggung orang seperti itu. Memikirkan hal ini, dan merasakan tatapan membunuh Ningki, Hehu segera berkata kepada Sun Bai, Daren Sun, menurutku ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Mengapa kamu tidak mendiskusikannya dengan adik kecil ini? Menurutku dia tidak orang yang picik. Ningki tertawa, Daren Sun, kebetulan sekali. Nama keluargamu juga Sun. Apakah kamu berasal dari klan yang sama dengan Sun yang maha kuasa yang kutemui sebelumnya? Anda tahu saya adalah murid kediaman juara Markis dan masih berani menjebak saya. Keluarga Sun Anda sangat berani. Selesai berbicara, dia menggunakan bagian belakang pedangnya untuk memukul kepala Hehu. Hehu langsung merasa pusing. Kemudian Ningki mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Sun Bai, lelucon hari ini berakhir di sini. Jika Anda melanjutkan, kami akan menemui Kaisar untuk menghakimi. Aku seorang pembunuh naga dosi, kenapa aku harus takut padamu? Anda, Sun Bai tiba-tiba membanting palu. Apa kamu? Anda semua tahu apa yang telah Anda lakukan? Menggunakan alasan ini untuk menjebakku hanya akan merusak reputasiku. Saya tidak peduli dengan reputasi saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ingat saja, keluarga Sun mu punya musuh sepertiku. Ningki mencibir, lalu berbalik dan pergi. Para prajurit tidak berani menghentikannya. Wajah Sun Bai juga muram. Dia membuka mulutnya sedikit, tapi akhirnya tidak membuka mulut untuk menghentikannya. Dia benar-benar tidak menyangka Ningki akan bertindak begitu liar. Itu diluar ekspektasinya dan membuatnya ragu bagaimana menghadapinya. Hehu memandang Sun Bai sambil tersenyum pahit, Daren, kali ini kamu membuatku kesulitan. Melihat senjata pertempuran tingkat kuning kualitas terbaik, Koiling Dragon Staff, di tanah, Hehu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Saat keluar dari kantor hakim, Ningki muncul di depan pelayan yang ketakutan. S. Berani. Pelayan itu tergagap. Ningki mengungkapkan senyuman sinis, kamu mengambil uangku dan masih ingin menjebakku. Beraninya kamu. Pelayan segera berlutut di tanah dan menangis dengan getir, Tuanku, orang rendahan ini benar-benar takut pada Tuan Taiki. Dialah yang membuat orang rendahan ini mengatakan itu. Jika orang rendahan ini tidak mengatakan itu, mayatnya akan muncul di sungai besok. Ningki melangkah maju dan menamparnya dengan keras dua kali. Si kecil bodoh melolong sedih, pipinya langsung membengkak, lalu dia memuntahkan setegup gigi berdarah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dia memohon dengan getir. Ningki berkata dengan dingin, di mana saya dapat menemukan Master Taiki. Ini. Pelayan itu ragu-ragu. Ningki tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Mungkin jika aku membunuhmu, aku bisa melampiaskan amarahku. Mata pelayan itu dipenuhi ketakutan dan dia akhirnya mengambil keputusan. Pinggiran kota Fengdu. Ini adalah gurun dengan hanya satu atau dua rumah tersebar di sini. Karena sering ada binatang iblis berkeliaran, orang biasa jarang datang ke sini. Di salah satu halaman, seorang wanita menatap lengannya yang terputus dengan wajah pucat. Dia meludah dengan nada berbisa, Tuan Taiki, kamu menyuruhku melakukan ini, tapi kamu tidak pernah bilang aku akan kehilangan lengan. Jika aku tidak berlari cukup cepat, aku akan dipotong menjadi dua oleh bajingan itu. Di depannya, seorang pria parubaya yang bermata juling dan malang menghela nafas panjang dan berkata, Nonadian, saya tidak tahu kalau orang ini gila sekali. Dia bahkan berani bertindak seperti ini di pengadilan. Saya akan memberi anda tambahan 30 tael perak. Itu cukup untuk menyelamatkan hidup anda. Hanya 30 perak untuk satu lengan. Tuan Taiki, kamu menindasku. Bu Dian tertawa marah. Tuan Taiki sudah memberimu 30 perak. Apalagi yang kamu inginkan. Kamu tidak akan berguna di masa depan. Jika aku adalah Tuan Taiki, aku tidak akan memberimu satu perak pun. Orang-orang di belakang Master Taiki mulai berteriak. Pada saat yang sama, mereka memandang Nonadian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Beberapa dari mereka berpenampilan mematikan, sementara yang lain berpenampilan bejat. Baiklah. Terima kasih, Tuan Taiki. Nonadian tahu bagaimana cara menghindari malapetaka. Dia segera setuju dan berencana meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Saat itu, dengan suara keras, pintunya hancur berkeping-keping. Beberapa sosok terbang masuk dan jatuh di kaki Master Taiki. Tuan Taiki, seseorang sedang berjuang untuk masuk. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Siapa ini? Master Taiki tiba-tiba berdiri, kipertempuran umu keluar dari tubuhnya. Melawan sinar matahari, sesosok tubuh perlahan masuk. Dia mendongat dan tersenyum. Tuan Taiki, Anda tidak mengenali saya begitu cepat. Hem, kamu pelacur juga ada di sini. Mari kita singkirkanmu bersama-sama. Anda, Anda tidak berada di pemerintahan. Tuan Taiki sedikit terkejut. Nona Dian berteriak ketakutan. Jangan bunuh aku, aku tahu aku salah. Bersama, siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah seratus perak. Tuan Taiki meraung marah. Di bawah godaan seratus perak, anak buahnya meraung dan menyerang Ningki, mata mereka dipenuhi kegilaan. Aku hanya bernilai seratus perak. Ki pertempuran membunuh naga Ningki meletus. Jenis pertempuran Ki yang berbeda. Wajah Tuan Taiki menunjukkan sedikit kepanikan. Bukankah yang maha kuasa Sun mengatakan bahwa anak ini hanyalah putra seorang pejabat kecil? Mengapa ini jenis pertempuran Ki yang berbeda? Ah. Ceritan terdengar saat tangan antek-antek yang menyerang Ningki dipotong. Ningki langsung menyerang Master Taiki. Wajah Tuan Taiki menunjukkan sedikit kekejaman saat dia meraung dan menyerang Ningki. Ningki hanya mengayunkan pedangnya sekali sebelum gerakan Master Taiki berhenti. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Aku, menyesal. Garis merah muncul di lehernya, lalu kepalanya berguling ke tanah, pilar darah melonjak ke langit. Melihat Tuan Taiki telah mati di tangan Ningki, anak buahnya segera lari menyelamatkan nyawa mereka. Mereka yang kehilangan lengan atau kehilangan banyak darah berpura-pura mati. Nona Dian berlutut di depan Ningki dan memohon, Jangan bunuh aku, aku mohon. Ningki memandangnya sejenak, lalu mengambil pedangnya dan pergi. Hanya ketika sosok Ningki sudah tidak terlihat lagi, Dian Yangzi menghela nafas lega dan merosot ke tanah. Kemudian, matanya bersinar, dan dia berlari ke mayat Taiki dan mulai mengobrak abriknya. Ketika dia menemukan kantong uang, dia melihat sudut uang kertas. Segera, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia memasukkan kantong uang itu ke dadanya dan segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, matahari yang maha kuasa menerima kabar bahwa guru Taiki telah dipenggal. Dia bergegas bertanya pada Sun Bai, tetapi diberitahu bahwa Ningki telah dibebaskan. Paman, anak ini membunuh Dadosi bintang satu dari klan kita. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Sun Yang Maha Kuasa berkata dengan marah. Jejak rasa dingin muncul di mata Sun Bai. Apalagi yang bisa saya lakukan. Jangan lupa, dia bukan hanya hakim daerah, tapi juga Dadosi pembunuh naga. Apakah menurut Anda Anda bisa dengan santai menjebaknya atas kejahatan dan membunuhnya? 45. Melarikan diri dengan satu serangan. Mari kita lupakan saja masalah ini. Aku ragu dia akan berani menimbulkan masalah bagi klan matahari kita. Anak ini hanyalah anak haram dari juara Markis dan seorang pelayan. Buka matamu di masa depan. Kami hanya menyinggung perasaannya kali ini, tapi jika kita menyinggung keturunan Jenderal Strategi Surgawi, klan matahari kita harus berkunjung untuk meminta maaf. Sun Bai memberi kuliah. Keponakannya ini adalah seorang alkemis dan menganggap semua orang di bawahnya di kota Feng. Dia telah membuat banyak musuh, jadi perlu memberinya peringatan. Sun Daneng memimpin beberapa penjaga keluar dari kantor hakim. Wajahnya masih muram saat memikirkan pelajaran Sun Bai. Saat dia melewati sebuah gang kecil, sebilah pedang tiba-tiba melintas. Sun Daneng tidak punya waktu untuk bereaksi dan kepalanya terjatuh ke tanah. Para penjaga yang dibawanya tercengang ketika mereka melihat sosok itu berbalik dan melarikan diri. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus kaki dari kantor hakim Sun Bai. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani membunuh keturunan klan matahari di sini. Tuan muda. Penjaga itu berteriak ketakutan. Matahari yang maha kuasa sudah mati. Penjaga lainnya buru-buru berkata, saya akan melapor kepada guru Sun Bai. Kalian semua segera kejar dia. Penjaga itu selesai berbicara dan berlari menuju kantor hakim. Salah satu penjaga lainnya tetap tinggal sementara yang lain mengejar ke arah menghilangnya Ningki. Di dalam kantor hakim, Sun Bai terkejut saat mendengar berita tersebut. Dia buru-buru meninggalkan kantor hakim dan tiba di samping mayat yang maha kuasa Sun. Maha kuasa, Anda meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Sun Bai tertawa getir. Tidak mudah bagi klan matahari untuk menemukan api surgawi peringkat 139 untuk matahari yang maha kuasa dan melatihnya menjadi seorang alkemis. Sekarang, dia sudah mati. Ini merupakan pukulan besar bagi klan matahari. Itu tidak lain adalah kematian seorang raja dou. Siapa yang melakukannya? Sun Bai dengan dingin bertanya. Saya tidak melihat orang itu dengan jelas, kata penjaga itu dengan lemah. Sampah. Sun Bai menamparkan dengan telapak tangannya. Penjaga itu memegangi dadanya karena tidak percaya. Seluruh organ dalamnya telah hancur oleh telapak tangan Sun Bai. Dia kemudian jatuh ke tanah, mati. Bahkan tuan muda pun tidak bisa mengawasinya. Apa gunanya hidup? Ningki, dia pasti telah membunuh yang maha kuasa. Bajingan sialan. Sun Bai sudah lama menebak siapa yang membunuh Sundaneng. Dia mengertakan gigi dan menggumamkan nama Ningki. Saat ini, Jenderal Hehu akhirnya tiba bersama tentaranya. Tuan Matahari, apa yang terjadi? Siapa dia? Hehu bertanya dengan bingung. Sun Bai berkata dengan dingin, dia adalah murid keluarga Sun Ku, satu-satunya alkemis keluarga Sun Ku. Sundaneng. Hehu terkejut. Jenderal Hehu, segera kirim semua orang untuk mengunci Fengdu. Cari di kota dan temukan bajingan Ningki itu. Kirim orang keluar kota juga. Sun Bai berkata dengan dingin. Lalu, dia segera kembali ke keluarga Sun. Ketika berita kematian Sun yang maha kuasa menyebar ke seluruh keluarga Sun, keluarga Sun meledak. Do Si, Da Do Si, dan Do Ling yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi. Bahkan satu-satunya Do Wang, kepala keluarga matahari saat ini, Sun Zishi, ayah dari matahari yang maha kuasa, dimobilisasi secara pribadi. Hanya tuan-tuan Sun, Do Wang bintang satu, yang tersisa di tengah-tengah keluarga besar Sun. Saat ini, Ningki sudah menyamar dan tiba di gerbang kota. Ketika dia meninggalkan kota, Hehu bergegas bersama tentaranya, memegang potret Ningki di tangannya. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Hehu berteriak pada tentara yang menjaga kota. Dia baru saja meninggalkan kota. Setelah dia... Setelah Ningki membunuh Sun dan Neng, dia tahu bahwa keluarga Sun akan gempar. Maka dia segera mendesak kudanya untuk berlari dan memasukkan sepuluh pil spiritual ke dalam mulut kuda putih kecil itu. Harum. Begitu dan masuk ke perutnya, kuda putih kecil itu seperti disuntik darah ayam. Ia dengan senang hati mencakar kukunya dan membawa Ningki seperti bola meriam, meninggalkan tumpukan debu. Ungu kecil, naiklah ke langit dan awasi aku. Peringatkan aku jika ada yang mendekat. Ningki juga melepaskan Little Purple, yang telah selesai mencerna dan dan sekarang ukurannya dua kali lipat. Sekarang ia memiliki kekuatan binatang iblis peringkat dua yang lebih rendah. Setengah jam kemudian. Kicauan, kicauan. Ungu kecil mendarat di bahu Ningki dan berseru. Ningki dan dia sedang telepati, jadi dia segera membalikkan kudanya dan berlari ke samping. Little Purple memberitahunya bahwa itu adalah jalan buntu di depannya. Ada binatang iblis peringkat empat di sana. Jika dia ingin berjalan lurus, mau tidak mau dia harus menghadapinya. Little Purple bergegas ke langit lagi dan berputar di atas kepala Ningki. Mengejar. Saya melihat jejak kukunya. Dia ada di depan. Balas dendam untuk saudara Sun. Dia membunuh seorang alkemis dari keluarga Sun. Dia harus dihukum oleh sembilan generasi keluarganya. Sekelompok suara berisik datang, diiringi suara gemuruh tunggangan mereka yang menginjak tanah. Setelah menerima pesan dari Little Purple, Ningki membalikkan kudanya dan bergegas menuju sekelompok orang ini. Ada sekitar 10 orang di sisi lain, dipimpin oleh grid Do Si Bintang 3. Sisanya adalah Do Si Bintang 8 atau 9. Bagi Ningki, mereka tidak lebih dari ayam dan anjing. Ah, itu dia. Ketika mereka melihat Ningki, mereka terkejut terlebih dahulu, lalu mereka semua meraum dan bergegas menuju Ningki. Ningki mengayunkan pedang pembunuh naga, dan dalam beberapa tarikan napas, sekelompok orang ini jatuh ke tanah. Hanya Do Si Bintang 3 yang bertahan sedikit lebih lama, namun senjata Do miliknya tidak berbeda dengan kertas di depan pedang pembunuh naga. Setelah kehilangan senjata Do, kepalanya juga dipenggal oleh Ningki. Tidak lama setelah Ningki pergi, sekelompok orang dari keluarga Sun tiba. Sun Bai ada di antara mereka. Berengsek, berengsek, kejar dia. Sun Bai memandangi mayat-mayat di tanah dan meraum dengan marah. Mengandalkan kenyamanan Little Purple, Ningki selalu memimpin. Ketika dia bertemu dengan tim pencari Dou Ling, dia akan menghindari mereka untuk sementara dan ketika dia bertemu dengan tim Dado Si, dia akan pergi dan membunuh mereka. Setelah sehari, jumlah anggota keluarga Sun yang tewas di tangan Ningki sebenarnya lebih dari seratus. Inilah tulang punggung keluarga Sun. Sun Zishi dengan dingin menatap Sun Bai dan yang lainnya, bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini hanyalah puncak dosi? Bagaimana dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dan membunuh lebih dari seratus anggota keluarga Sun kita? Sun Bai mengerutkan kening, saya juga tidak tahu. Haha, keluarga Sun yang bermartabat sebenarnya dipukuli hingga sedemikian menyedihkan oleh seorang junior. Jika orang mengetahuinya, itu akan memalukan. Sun Zishi tertawa dingin. Tiba-tiba, pandangannya beralih ke langit di kejauhan, di mana sebuah titik hitam tampak berputar-putar. Burung Raja Wali Sun Zishi meraum dan segera menerobos udara menuju titik hitam. Sun Bai dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka semua mengejarnya. Hanya Do Wang yang memiliki kemampuan terbang, jadi mereka hanya bisa berlari di tanah. Oh tidak, aku ketahuan. Ningki segera mengembalikan ungu kecil ke ruang hewan peliharaan iblis. Kecepatan A Do Wang sangat cepat, tidak butuh waktu lama untuk mengejarnya. Ningki hanya bisa meminta bantuan dari sistem lagi. Saat ini, dia hanya memiliki 140 koin pembunuh naga, tidak banyak yang bisa dia beli. Untungnya, ketika dia punya waktu luang, dia punya kebiasaan menjelajahi pasar pembunuh naga, jadi dia tahu apa yang bisa membantunya dalam situasi ini. 46. Raja Pejuang Beri aku 14 buah, cepat. Sisa 140 koin pembunuh naga Ningki telah dikurangi, tetapi ada 14 jimat emas lagi di tas spasialnya. Dia segera mengeluarkan dua di antaranya, menempelkan satu di tubuhnya, dan yang lainnya di kuda putih kecil. Itu bukan hewan peliharaan iblis, jadi ia tidak bisa memasuki ruang hewan peliharaan iblis. Untuk menghindari keberadaannya terungkap, Ningki tidak ingin mengorbankan kuda putih kecil itu, jadi dia hanya bisa menyanyiakan jimat gaib di atasnya. Satu orang dan satu kuda menghilang dari dunia di siang hari bolong. Saat berikutnya, Sun Zishi turun dari langit, melihat sekeliling dengan kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di matanya. Tingginya tujuh kaki, sedikit montok, dan memiliki mata segitiga. Wajahnya menyerupai harimau yang tersenyum. Mungkin karena amarahnya, dia tidak repot-repot menyembunyikan aura Raja Petarungnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura pertarungan ungu keluar. Orang ini mirip dengan Sun Daneng, jadi dia pasti ayahnya. Keluarga Sun juga memiliki Raja Pejuang. Tampaknya klan di luar ibu kota tidak terlalu lemah. Ningki berpikir sambil menatap Sun Zishi. Di mana dia? Sun Zishi jelas telah mengunci tempat ini, tapi dia tidak menemukan siapapun. Dia merasa curiga. Sun Bai dan yang lainnya juga tiba. Menguasai. Cari, dia pasti ada di dekat sini. Iya. Seiring berjalannya waktu, Ningki mau tidak mau menghibur kuda putih itu sambil mengutuk dalam hatinya. Tidak bisakah mereka mencari di tempat lain saja? Mengapa mereka terus mencari di sini? Ibu Asterisking curang. Mengutuk dalam hatinya, dia mengeluarkan dua jimat tembus pandang lagi dan meletakkannya pada dirinya dan kuda putih. Tiga hari kemudian, Sun Zishi dan yang lainnya meninggalkan hutan. Tapi Ningki masih tidak bergerak. Lebih baik aman daripada menyesal. Pada malam keempat, Sun Zishi muncul kembali. Jarak antara dia dan Ningki hanya berjarak satu kepalan tangan, dan dia hanya berjarak sedikit dari menyentuh Ningki. Untungnya, jimat gaib di mal pembunuh naga sangat efektif. Bahkan pada jarak sedekat itu, Sun Zishi tidak menyadarinya sama sekali. Sun Zishi melihat sekeliling sebentar, lalu pergi lagi. Setelah dia pergi, Ningki segera menunggangi kuda putih dan menuju kabupaten dan Qingsun sementara jimat tembus pandang masih punya waktu tersisa. Fengdu. Apakah kamu mendengar? Lebih dari seratus anak dari keluarga Sun meninggal kali ini. Ah, apa yang sedang terjadi? Biar ku beritahu padamu, Tuan Matahari dari keluarga Matahari yang sombong itu dipenggal. Kemudian, kepala keluarga Matahari secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk mengejar orang itu. Tanpa diduga, bukan saja mereka tidak menemukan orang itu, tetapi juga orang itu. Orang bahkan membunuh lebih dari seratus murid mereka. Sangat kuat, siapa ini? Ku dengar dia berasal dari ibu kota, murid dari kediaman juara Markis. Apakah keluarga Sun menyerah begitu saja? Bagaimana mungkin, saya baru saja melihat kepala keluarga, Sun Zishi, tidak termasuk di antara orang-orang yang kembali. Sepuluh hari kemudian, Ningki menunggangi kuda putih kecil di jalan resmi. Sepanjang jalan, dia memberinya sepuluh pil peningkatan spiritual lagi. Kuda putih kecil itu sekali lagi maju menjadi monster iblis tingkat tinggi peringkat satu. Ia menjadi semakin cerdas. Meskipun tidak ada kontrak hewan peliharaan iblis dengan Ningki, ada kalanya pikiran mereka terhubung. Misalnya, ketika Ningki dengan lembut menepuk lehernya, ia tahu untuk berhenti. Sepertinya saya perlu menyempurnakan lebih banyak pil pembangkit semangat ini. Saya bertanya-tanya berapa harga sisa 30 pil yang bisa saya jual. Berapa set ramuan roh yang bisa saya beli. Sambil berpikir, Ningki berhenti di kedai teh di depannya. Dia hendak meminum beberapa cangkir teh untuk menghilangkan dahaga ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang sangat familiar. Dia telah melihat ini setiap hari selama beberapa hari terakhir, bergoyang maju mundur di depan matanya. Ningki berbalik dan pergi. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak minum secangkir teh sebelum pergi? Sun Zishi berbalik dan tersenyum pada Ningki. Ningki menepuk pantat kuda putih kecil itu, dan ia berlari menuju hutan yang jauh. Ningki lalu duduk di meja Sun Zishi. Bos, beri aku tiga mangkuk besar teh. Baiklah, Pak. Mengabaikan fakta bahwa tehnya mendidih, Ningki meminum tiga mangkuk penuh sebelum bertanya pada Sun Zishi, bagaimana kamu tahu aku akan pergi ke sini? Sun Zishi tersenyum, aku juga tidak tahu. Aku secara acak memilih jalan dan menunggumu. Jika kamu tidak muncul dalam tiga hari, aku mengubah jalur. Ningki menghela nafas, kemarahan di hatimu sudah mencapai batasnya. Mengapa kamu masih memaksakan diri untuk tersenyum? Wajah Sun Zishi berkedut, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Ningki, tapi Ningki sudah memperkirakannya. Dia berguling-guling di tanah dan tiba-tiba menghilang ke udara. Orang tua, untungnya aku masih memiliki beberapa jimat gaib. Kalau tidak, aku akan benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu. Ningki mencibir dan berjalan menuju hutan. Sun Zishi sangat marah. Dia telah menunggu begitu lama hingga Ningki muncul, tetapi Ningki menggunakan metode aneh untuk melarikan diri. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sambil mengaum, Sun Zishi terbang ke langit dan mulai mencari kemana-mana. Tiga bulan kemudian, Ningki muncul di kabupaten dan Cingsun. Pada awalnya, Sun Zishi kadang-kadang masih bisa mengejarnya, tapi setelah beberapa saat, dia benar-benar kehilangan jejaknya. Sun Zishi berpendapat bahwa Ningki masih liar di hutan. Dalam tiga bulan ini, Ningki telah membunuh lebih dari 300 ribu binatang iblis. Saat ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta binatang iblis. Selama dia menyelesaikan misi kemajuan, tidak akan menjadi masalah untuk naik 3 atau 4 level. Di antara mereka, ada beberapa binatang iblis dengan darah naga raksasa yang menyumbangkan banyak koin pembunuh naga kepada Ningki. Sekarang, koin pembunuh naga miliknya sekali lagi terakumulasi dari 0 menjadi 1200. Ini memberinya keyakinan yang cukup dalam misi membunuh pemimpin skeleton bandit. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia bisa memanggil Limohu untuk membantu. Sesampainya di kabupaten, Ningki segera pergi ke Balai 100 Ramuan setempat. Setelah dia menjelaskan tujuannya datang, seorang tetua bintang 1 Dowling secara pribadi keluar untuk menerimanya. Orang ini tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya selalu memiliki senyum seorang pengusaha. Dia tidak meremehkan Ningki karena budidayanya yang rendah. Adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Nama keluarga lelaki tua ini adalah Hai, dan namaku Dafu. Hai Dafu berkata sambil tersenyum. Hai Dafu, uh, nama bagus, nama bagus. Ningki tertegun sejenak. Dia segera tertawa datar dan berkata, Senior Hai, alat pertarungan dan pil yang ingin saya jual semuanya ada di sini. Silakan lihat. Saat dia berbicara, Ningki mengeluarkan alat pertempuran dan pil yang dijatuhkan dari membunuh monster dari tas spasialnya. Hai Dafu langsung terpesona. Oh, kualitas alat pertarungan ini lumayan. Pil ini juga baik-baik saja. Adik, jangan cemas. Biarkan aku menghitung harganya untukmu. Namun, Ningki berkata, saya tidak menjual demi uang. Saya ingin ramuan roh. Itu adalah, dia membuat daftar ramuan roh yang dibutuhkan untuk pil pembangkit roh. Saya akan menghitungnya berdasarkan porsi. Senior Hai, bisakah Anda menghitung berapa banyak porsi yang bisa kamu tukarkan? Hai Dafu berkata dengan kaget, mungkinkah adik laki-laki itu juga seorang alkemis? Saya tidak sopan. 47. Kemajuan Little Purple Ningki berkata, saya ingin tahu apakah Anda menjual pil roh di sini. Hai Dafu berkata, ya, tapi hanya pil roh kuning tingkat rendah. Lagi pula, terlalu sedikit alkemis yang tahu cara memurnikan pil roh. Hanya ada tiga alkemis di Kekaisaran Kintang yang tahu cara memperbaikinya. Sedikit saudaraku, apakah kamu memiliki hewan peliharaan iblis? Pil roh sangat efektif untuk hewan peliharaan iblis. Ningki bertanya, berapa harga pil roh kuning tingkat rendah? Hai Dafu berkata, jika adik ingin membelinya, saya akan membuatnya lebih murah. 30 ribu sudah cukup. Ningki tersenyum, bagaimana jika saya menjual pil roh? Hai Dafu terkejut, adikku tahu cara memurnikan pil roh. Sikapnya terhadap Ningki berubah sekali lagi. Seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil pembangkit roh adalah sosok tingkat harta nasional. Keluarga mana yang tidak ingin memenangkan hati alkemis seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan cara ini, keluarga akan memiliki persediaan pil roh yang tak ada habisnya untuk memberi makan hewan peliharaan iblis, sehingga sangat meningkatkan kecepatan kemajuan hewan peliharaan iblis. Ningki berkata, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Jika saya dapat menyempurnakan pil roh, berapa harga yang harus dibayar oleh Hai Senior? Hai Dafu segera berkata, jika adik laki-laki memiliki pil roh, 25 ribu, aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Ningki mengangguk, kalau begitu sudah beres. Saya punya 5 ribu uang kertas emas di sini. Beri saya 63 set ramuan roh. Ningki menemukan sebuah penginapan dan mulai menyempurnakan pil pembangkit roh. Hanya dalam satu malam, dia telah menggunakan semua ramuan roh dan menyempurnakan 83 pil pembangkit roh. Kemahirannya meningkat sebesar 249. Sekarang dia adalah seorang alkemis tingkat pertama dengan kemahiran 649. Dia semakin dekat dan mendekati seribu. Ketika dia datang ke Hundret Herb Hall lagi, Hai Dafu telah menunggunya. Ketika dia mendapat kabar kedatangan Ningki, dia segera keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihat pil roh di depannya, dia terdiam, Adik, ini hasil sehari. Ningki sedikit mengangguk. Hai Dafu tidak berani mempercayainya. Bahkan ketiga alkemis tersebut hanya mampu menyediakan 100 pil peningkatan spiritual setiap bulannya. Pasokan tidak bisa memenuhi permintaan. Di pasar gelap, harga pil peningkatan spiritual dinaikkan menjadi 50 ribu tael perak. Ningki sebenarnya mengeluarkan 83 dalam satu malam. Tampaknya jumlahnya sama dengan jumlah ramuan roh yang dibelinya. Tebakan buruk muncul di hatinya. Pil 100%. Hai Dafu berpikir dengan kaget. Ningki berkata, Bagaimana? Apakah kamu menerimanya? Hai Dafu buru-buru mengangguk. Ya, tentu saja. Apakah Anda ingin tael perak, uang kertas emas, atau ramuan spiritual? Ningki berkata, Ubahlah itu menjadi ramuan roh dan berikan padaku. 83 dans pembangkit roh dapat dijual dengan total 2.075.000 tael perak. Jika diubah menjadi ramuan roh, jumlahnya akan menjadi 259 porsi. Ningki sudah memperhitungkan dalam hatinya. Jika siklus ini berlanjut, jumlah pil peningkatan spiritual yang bisa dia simpan akan mencapai jumlah yang mengerikan. Ola 100 ramuan saat ini mungkin tidak akan mampu mengonsumsi porsi sebesar itu. Mohon tunggu sebentar, saya pribadi akan pergi dan melihat apakah ada cukup ramuan roh di gudang. Keringat dingin muncul di dahi Haidafu, dan dia berdiri untuk pergi. Tidak lama kemudian, sekelompok pelayan mengikuti di belakangnya, membawa tas besar dan kecil berisi rumput roh di tangan mereka. Totalnya ada 260 set ramuan herbal. Tolong simpan dengan baik. Haidafu menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak banyak rumput roh di gudang. Dia membalikkan balai 100 ramuan, dan nyaris berhasil mengumpulkan mereka. Ningki menganggup dan memasukkan semua rumput roh ini ke dalam kantong luar angkasa di depan Haidafu. Cara seperti ini membuat Haidafu kembali terkejut. Dia mulai bertanya-tanya apakah Ningki adalah murid dari sekte besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Pasti tidak ada orang seperti itu di Kekaisaran Kintang, kalau tidak, dia pasti sudah mengetahuinya. Adikku, apakah kamu menggunakan rumput roh ini untuk memurnikan pil pembangkit roh? Tapi rumput roh di gudang sudah ada di sini. Jika Anda bersedia menunggu beberapa hari, saya dapat memobilisasi balai 100 ramuan di tempat lain dan membiarkan mereka mengangkut rumput roh ke sini. Saya akan memutuskan untuk menaikkan harga 10%. Bagaimana menurutmu? Haidafu dengan hati-hati menyarankan. Ningki berpikir sejenak dan berkata, Terima kasih, Senior Hai. Senang bekerja dengan Anda. Hahaha, senang bekerja sama denganmu. Haidafu dengan antusias meraih tangan Ningki dan menjabatnya dengan kuat. Setelah Ningki pergi, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa surat tulisan tangannya ke olah 100 ramuan di berbagai tempat untuk mengumpulkan rumput roh. Hari ini, Ningki menjual kepadanya 83 pil pembangkit roh yang cukup untuk membuka lelang kecil. Dengan suasana hati yang bersemangat, Haidafu memerintahkan anak buahnya untuk mulai mempersiapkan pelelangan. Jika aku bisa memenangkan hatinya, sang patriark pasti akan melihatku dari sudut pandang yang berbeda. Haidafu berpikir dengan gembira. Kembali ke penginapan, Ningki segera mulai menyempurnakan pil pembangkit semangat, mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Ketika dia memurnikan 117 pil, sistemnya berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai seribu kemahiran alkimia dan dipromosikan menjadi alkemis tahap kedua. Dia adalah seorang alkemis tingkat kedua. Ningki tersenyum bahagia. Setelah menjadi alkemis tahap kedua, kecepatan alkimia tidak hanya beberapa kali lebih cepat, tetapi dia juga bisa menyempurnakan beberapa pil tingkat tinggi, seperti pil peningkat roh tingkat menengah tingkat kuning, yang membutuhkan alkemis tahap kedua. Untuk memenuhi syarat untuk disempurnakan, Ningki memasuki mal pembantaian naga untuk memeriksa dan menemukan opsi pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning, yang membutuhkan 200 koin pembunuh naga. Ningki memikirkannya dan memutuskan untuk membelinya. 200 koin pembunuh naga telah dikurangi, dan metode pemurnian pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning muncul lagi di benaknya. Setelah puluhan kegagalan, dia berhasil menyempurnakan pil peningkat roh tingkat menengah tingkat kuning yang pertama. Kemahiran meningkat 6 poin. Setengah hari kemudian, 117 pil peningkat roh tingkat rendah tingkat kuning dan 110 pil peningkat roh tingkat kuning tingkat menengah ditempatkan dengan rapi di depannya. Jika seseorang melihatnya, mereka pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. Hanya pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning yang dijual seharga 5 koin pembunuh naga di mal pembantaian naga. Ini setara dengan lebih dari 500 koin pembunuh naga. Menyingkirkan pilnya, Ningki melepaskan Little Purple. Ungu kecil saat ini sudah tiga kali lebih besar dari sebelumnya, samar-samar memiliki kekuatan burung petir ungu, namun ia masih belum memiliki kesadaran diri sebagai binatang iblis tingkat kelima. Begitu muncul, ia bertingkah seperti anak manja bagi Ningki, meminta pil pembangkit semangat. Sa, sa. Little Purple mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, membuka mulutnya lebar-lebar. Ningki terus merasa bahwa dia sedang memarahinya, jadi dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning muncul di tangannya. Little Purple berteriak kaget dan segera menelannya. Ningki memperhatikan bahwa setelah ungu kecil memakan pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning, auranya tampak meningkat. Aku akan memberimu satu lagi. Satu lagi. 48. Zhang Long dan Zhao Hu. Sepertinya ia telah meninggalkan tahap awal dan memasuki tahap remaja. Burung petir ungu tahap remaja setara dengan Dado Si. Cek-cek, levelnya bahkan lebih tinggi dari tuanku. Ningki dengan senang hati membelai bulu falet kecil. Setelah maju, Little Falet segera membuka mulutnya, seolah berkata, aku ingin lebih. Ningki tidak pelit. Ia berharap Little Purple bisa langsung mencapai usia dewasa. Lalu, dengan burung petir ungu tingkat 5 tingkat menengah sebagai tunggangan, apa yang perlu ditakutkan? Little Purple bisa langsung menamparkan mereka sampai mati. Setelah Little Falet memakan sekitar 30 pil pemeliharaan roh tingkat kuning tingkat menengah, tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya ungu. Ketika cahaya ungu menghilang, tubuhnya telah tumbuh cukup besar. Sehari kemudian, semua pil pemeliharaan jiwa tingkat kuning tingkat menengah yang dimurnikan Ningki semuanya ada di perut falet kecil. Saat ini, sayap falet kecil selebar 5 meter saat dibentangkan. Memikirkan Haidafu mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan ramuan roh dari tempat lain, Ningki tidak terburu-buru pergi ke balai 100 ramuan. Sebaliknya, dia berkeliling untuk menanyakan keberadaan Bandit Tengkorak. Setiap orang memiliki ekspresi kebencian yang ekstrim terhadap skeleton Bandit. Begitu Bandit Tengkorak disebutkan, mereka akan segera bisa membuat daftar lusinan kejahatan yang telah mereka lakukan. Setiap kali mereka merampok, mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Namun, karena gerakan rahasia mereka, mereka datang dan pergi tanpa jejak. Bahkan ada seorang Dou Wang yang ingin membunuh mereka. Namun, mereka sepertinya sudah menerima kabar sebelumnya dan bersembunyi. Setelah Dou Wang pergi, mereka sekali lagi mulai melakukan kejahatan. Kesimpulan, orang normal akan kesulitan menemukan keberadaannya. Sepertinya aku harus memasang jebakan untuk mereka. Mengerti. Wajah Ningki menunjukkan senyum percaya diri. Dia tahu apa yang harus digunakan untuk memikat para Bandit Tengkorak. Setelah tujuh atau delapan hari, Ningki memperkirakan ramuan roh sudah siap. Dia sekali lagi datang ke 100 Herb Hall. Setelah Haidafu melihat Ningki, dia berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, Adik, kamu akhirnya sampai di sini. Orang tua ini telah menunggu begitu lama. Kali ini, dia mengadakan lelang pil pemeliharaan roh. Dia langsung melelang 83 pil pemeliharaan roh dan menjualnya dengan harga setinggi langit. Sebanyak 3 juta perak. Dia sendiri mendapatkan 300 ribu perak. Jadi ketika dia melihat Ningki, dia seolah-olah melihat orang tuanya. Ramuan roh sudah siap. Adikku, berapa banyak pil pemeliharaan roh yang kamu punya kali ini? Haidafu berkata penuh harap. Terakhir kali, Ningki membeli 260 set ramuan roh, jadi seharusnya ada 260 pil, bukan? 117. Kata Ningki. Ketika Haidafu mendengar ini, dia sedikit kecewa, tetapi dalam sekejap, ini juga sangat normal. Mungkin Ningki bisa mengeluarkan 83 pil pembangkit roh terakhir kali karena dia telah menyimpan rumput roh. Kalau tidak, tingkat keberhasilan 100% akan terlalu menantang. Memikirkan hal ini, Haidafu segera berkata, Allah 100 ramuanku akan mengambil semuanya, kamu masih menginginkan ramuan spiritual, bukan? Biarkan saya menghitung. Hem, total 402 set spirit grass. Ningki berkata, Senior Hai, berapa banyak rumput roh yang kamu kumpulkan? Haidafu sedikit terkejut dan berkata, Saya telah mengerahkan 10 rumput roh, totalnya sekitar 800. Jangan khawatir, saya sudah mengirim berita ke ibu kota. Begitu Nona sulung menerima berita itu, dia pasti akan secara pribadi mengawalnya. Rumput roh yang tak terhitung jumlahnya sudah habis. Pada saat itu, aku akan memperkenalkan adikku kepada Nona tertua kita. Ningki berkata, Nona tertua, apakah itu Luliu? Hai, Dafu terkejut. Adik kecil mengenal Nona tertua kita. Ningki berkata, Ketika saya berada di ibu kota, saya juga menjual beberapa senjata tempur dan pil obat kepada Luliu. Kita bisa dianggap kenalan. Hahaha, itu hebat. Hai, Dafu sangat gembira. Jika Luliu mengenal Ningki, maka akan lebih mudah untuk merekrutnya ke dalam balai 100 ramuan. Memikirkan hal ini, Hai, Dafu melanjutkan, Saya melihat adik kecil masih sangat muda, tetapi pencapaian Anda dalam alkimia sudah tak terduga. Bolehkah saya bertanya dari keluarga mana Anda berasal di ibu kota? Ningki tersenyum tipis. Rumah juara Markis, tapi aku sudah berpisah dari keluarga dan tinggal sendiri. Apa? Adikku adalah pembunuh naga Doshi. Hai, Dafu memikirkan rumor beberapa waktu lalu dan sudah menebak identitas Ningki. Dia terkejut. Pembunuh naga Doshi seharusnya mengacu padaku. Ningki menyentuh hidungnya, lalu berkata, Jangan membicarakan hal itu, mari kita bicara dulu tentang bisnis di depan kita. Jika senior Hai mempercayai saya, maka berikan saya semua ramuan spiritual. Ketika saatnya tiba, saya akan menyempurnakannya pil pembangkit semangat, maka kita akan melunasi tagihannya bersama-sama, sehingga kita tidak perlu repot berlarian. Mendengar ini, Hai, Dafu menepuk dadanya. Tidak masalah, orang tua ini benar-benar mempercayai adik kecil. Sebenarnya, aku punya tempat khusus untuk tinggal para alkemis. Jika adik tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini, itu akan jauh lebih nyaman. Terima kasih banyak, senior Hai. Ningki mengangguk. Hai, Dafu sangat gembira, dia merasa hubungannya dengan Ningki telah mengambil langkah maju. Selanjutnya, Ningki pergi ke penginapan dan membawa kuda putih kecil itu ke halaman kecil yang telah disiapkan khusus oleh Hai, Dafu untuknya. Di dalamnya, ada kamar tidur, seorang alkemis, taman, semua yang dibutuhkan. Hai, Dafu membawa serta dua bintang sembilan dadosi dan berjalan mendekat. Sebelum dia tiba, suaranya terdengar, adik, keduanya adalah penjaga yang telah aku persiapkan khusus untukmu. Mereka bertanggung jawab atas keselamatanmu. Zhanglong dan Zhaohu, mengapa kamu tidak menyapa Grandmaster Ning? Dia adalah eksistensi yang tidak kalah dengan ketiganya. Kedua dosi agung bintang sembilan tidak meremehkan Ningki karena budidayanya, karena Hai, Dafu telah memberitahu mereka bahwa Ningki adalah seorang Grandmaster alkemis. Terlebih lagi, dia bukan orang yang ramah lingkungan, tapi eksistensi yang bisa menyempurnakan pil pembangkit roh. Ketika keduanya mendengar ini, mereka langsung gembira dan tidak menolak menjadi penjaga Ningki. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih kepada Hai Dafu karena telah memberi mereka kesempatan ini. Untuk dapat mengikuti seorang alkemis, itu sangat membantu untuk meningkatkan budidaya mereka. Belum lagi yang lebih dalam, setidaknya sumber daya budidaya paling dasar akan lima hingga enam kali lebih banyak daripada yang lain. Zhanglong dan Zhaohu menyapa Grandmaster Ning. Keduanya langsung berlutut dan memberi salam. Ini? Ini tidak terlalu bagus kan? Ningki pertama kali curiga bahwa mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Hai Dafu untuk mengawasinya, tetapi melihat ekspresi bahagia Zhanglong dan Zhaohu, sepertinya tidak demikian. Hai Dafu melangkah maju dan menarik lengan Ningki, dengan penuh kasih sayang berkata, Saudara Ning, jangan menolak, itu adalah keberuntungan mereka untuk dapat mengikuti Anda. Sebenarnya, saya sudah tahu tentang situasi Anda di ibu kota. Kediaman juara Markis tahu tidak menghargaimu, bahkan tidak memberikan beberapa penjaga kepada alkemis yang bermartabat. Olah seratus ramuanku berbeda, kami selalu memandang alkemis sebagai tamu penting, kami tidak akan menganiaya alkemis. Terlebih lagi, Zhanglong dan Zhaohu tidak serakah, sepuluh pembangkit roh pil sebulan sudah cukup. Sepuluh pil, tidak hanya tidak mahal, tapi juga sangat murah. Ningki hanya perlu menghabiskan satu jam untuk menyempurnakan sepuluh, pil pemelihara roh dengan imbalan dua penjaga dadosi bintang sembilan. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari Ningki, rumah besar di ibu kota masih membutuhkan beberapa penjaga. Berpikir seperti ini, Ningki menganggup dan berkata, oke, saya akan menerimamu. Bangunlah. Terima kasih, guru besar Ning. Empat puluh sembilan. Memurnikan pil dengan gila. Baru pada saat itulah Ningki dengan hati-hati mengukur penampilan mereka. Zhanglong sangat tampan dan berusia sekitar empat puluh tahun. Zhaohu kira-kira seusia dengannya dan terlihat agak kasar. Matanya bulat seolah sedang menatap orang lain setiap saat. Tidak buruk menjadi dewa pintu. Saudara Ning, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hai Dafu tersenyum dan pergi. Ningki memasuki ruang alkimia. Zhanglong dan Zhaohu berdiri di depan pintu, melihat sekeliling dengan waspada. Tidak jauh dari situ, kuda putih kecil yang dengan santai mengunyah rumput di taman memandang keduanya dari waktu ke waktu, jejak rasa jijik muncul di matanya. Ruang alkimia. Kali ini, Hai Dafu memberi Ningki total 850 set ramuan spiritual, 402 di antaranya adalah milik Ningki, sisanya akan diselesaikan nanti. Kecepatan Ningki saat ini dalam memurnikan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah adalah sekitar 10 pil dalam 1 jam. 800 set ramuan spiritual ini akan membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk disempurnakan. Ningki menyempurnakan siang dan malam, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. 1 pil berarti 6 poin kemahiran. Setelah dia menyempurnakan 850 pil, termasuk yang sebelumnya, poin kemahirannya telah mencapai 5.900 poin. Selama mencapai 10.000 poin kemahiran, dia bisa naik ke peringkat 3 alkemis. Di luar ruang alkimia. Sudah 3 hari, Tuan Ning masih belum keluar. Wajah Zhanglong menunjukkan sedikit kekhawatiran. Zhao Hu berkata dengan acu tak acu, semua alkemis memang seperti ini. Saya pernah mendengar bahwa beberapa alkemis mengasingkan diri selama setahun untuk memurnikan pil dewa yang tiada taranya. Saat ini, pintu terbuka perlahan. Keduanya buru-buru membungkuk, Tuan Ning. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu melemparkan botol porselen kepada mereka masing-masing. Setiap botol berisi 5 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah. Anggap saja itu gajimu bulan ini. 5. Tidak, Zhao Hu sedikit tidak sabar. Ketika dia hendak menanyai Ningki, dia tiba-tiba membeku. Ningki sepertinya mengatakan, pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah. Terima kasih, Tuan Ning. Zhang Long sangat bersemangat. 5 pil peningkat semangat tingkat kuning tingkat menengah. Nilai ini jauh melebihi 10 pil pembangkit roh tingkat rendah tingkat kuning. Kemurahan hati Ningki benar-benar tidak terduga. Ningki tersenyum, kamu sudah berjaga selama 3 hari, kamu harus istirahat. Tidak, kami tidak lelah. Keduanya berkata serempak. Tetapi aku bosan jika kamu mengikutiku. Ayo pergi, seharusnya tidak ada pencuri buta di wilayah Balai 100 Ramuan. Kata Ningki. Zhao Hu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhang Long menariknya kembali dan berkata kepada Ningki, Grandmaster Ning benar. Kalau begitu, kita berdua akan istirahat dulu. Baiklah, silakan. Ningki melambaikan tangannya. Setelah mereka berdua pergi, Ningki berjalan mendekati kuda putih kecil itu. Seolah tahu akan mendapat manfaat, kuda putih kecil itu segera naik dan mendengus penuh kasih sayang, menjilati wajah Ningki dengan lidahnya. Kamu cukup pintar. Ningki tertawa. Dengan membalikkan telapak tangannya, pil peningkat roh peringkat kuning kelas menengah muncul di telapak tangannya. Kuda putih kecil itu segera menundukkan kepalanya dan menggunakan lidahnya untuk memasukkan pil ke dalam perutnya. Berbeda dengan burung listrik ungu. Burung listrik ungu sendiri adalah monster tingkat kelima, tapi ia masih di bawah umur, sehingga bisa menahan banyak pil pembangkit roh. Kuda putih kecil itu hanya memakan satu pil peningkat roh peringkat kuning kelas menengah dan segera menjadi bersemangat. Ia berlari mengelilingi taman seolah-olah memiliki energi yang tak ada habisnya. Ningki tahu bahwa ia menggunakan metode ini untuk mencerna kekuatan obat dari pil tersebut. Setelah sekitar dua jam, kuda putih kecil itu akhirnya tenang. Saat ini, bulu biru di kukunya berubah dari biru menjadi biru tua. Bulu putih di tubuhnya menjadi lebih cerah, dan ototnya menjadi lebih kuat. Tubuhnya juga bertambah sedikit. Ningki melihat sekilas atributnya. Itu menjadi, Boss Monster Beast Level 1, Kuda Pengejar Angin. Itu sebenarnya naik dua level berturut-turut, dari kelas menengah ke level tinggi dan elite, menjadi Boss Monster Beast. Harus dikatakan bahwa efek dari pil penambah semangat ini terlalu kuat. Sebelumnya, Ningki iri pada kuda pangeran ke-9 Kin Ying, binatang iblis peringkat Boss Tingkat 3, Kuda Pemburu Angin. Sekarang, kuda putih kecilnya tidak jauh dari menjadi binatang iblis peringkat Boss Tingkat 3. Setelah kuda putih kecil itu berhasil maju, ia berlari dengan gembira di samping Ningki, seolah memamerkan tubuhnya yang lincah. Lalu, ia dengan nakal meringkik ke arah Ningki, mulutnya terbuka lebar. Ningki memberinya dua pil pembangkit semangat lagi. Baru kemudian kuda putih kecil itu pergi ke samping untuk mencernapilnya. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Ningki terkekeh dan melepaskan Little Purple. 800 pil peningkat semangat peringkat kuning kelas menengah. Aku tidak percaya aku tidak bisa memberimu makan sampai kamu mencapai usia dewasa. Cek! Cek! Little Purple dengan bersemangat menerkam pil pembangkit semangat. Keesokan harinya, ketika Zhang Long dan Zhao Hu mengetahui bahwa Ningki sedang memberi makan kuda putih kecil itu dengan pil pembangkit roh, mereka berdua sangat terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa kuda bodoh ini memandang mereka dengan aneh dari waktu ke waktu selama tiga hari itu. Jadi itu sebabnya. Kemudian, mereka melihat Little Purple memakan pil pembangkit semangat dari mangkuk seolah-olah sedang memakan jelly bean. Dari waktu ke waktu, ia akan mengepakkan sayapnya untuk mengusir kuda putih kecil yang ingin menumpang. Baru pada saat itulah mereka memahami betapa borosnya seorang alkemis. Kalau saja aku bisa menjadi binatang iblisnya. Sehebat apa itu? Keduanya memiliki pemikiran yang sama pada saat bersamaan. Kau di sini. Ikutlah denganku ke Hundred Herb Hall. Ningki tersenyum. Iya. Keduanya mengangguk. Ungu kecil, jangan ganggu kuda putih kecil itu. Kamu adalah kakak laki-lakinya. Kamu harus memberinya kelonggaran, mengerti. Ningki mengingatkan Little Purple, agar kuda putih kecil itu tidak dirugikan olehnya saat dia pergi. Ungu kecil mengangguk patuh. Namun, setelah Ningki dan dua lainnya pergi, ia segera terbang ke kepala kuda putih kecil itu dan melebarkan sayapnya yang besar. Kuda putih kecil itu sepertinya merasakan bahaya dan segera melarikan diri. Namun, kecepatannya tidak secepat Little Purple. Ia langsung ditangkap oleh Little Purple di udara dan kemudian dilempar ke bawah. Untungnya, kuda putih kecil itu telah memakan banyak pil pembangkit roh selama dua hari ini dan sekarang menjadi binatang iblis peringkat dua yang lebih rendah. Kalau tidak, ia akan mati setelah terjatuh beberapa kali. Little Purple bermain tanpa lelah. Anda masih ingin mengambil makanan dari mangkuk saya. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Ketika Ningki tiba di aula seratus ramuan dan melihat Hai Dhafu, dia langsung bertanya, pil peningkat semangat tingkat kuning kelas menengah, berapa harga yang dibeli oleh Hai Dhafu? Apa? Tingkat kuning kelas menengah? Hai Dhafu kaget. Melihat tidak ada kejutan di mata Zhang Long dan Zhao Hu, dia segera tahu bahwa keduanya pasti pernah melihatnya sebelumnya. Saudara Ning, jangan menggodaku. Apakah kamu benar-benar menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah? Hai Dhafu masih memiliki rasa tidak percaya di matanya. Ningki langsung mengambil satu dan menyerahkannya kepada Hai Dhafu, Senior Hai, melihat berarti percaya. Apakah itu benar? Itu benar. Itu benar. Itu hebat. Hai Dhafu memegang pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah dan berteriak dengan penuh semangat. Melihat sikapnya yang hati-hati, seolah-olah dia sedang memegang pil tingkat bumi. Berapa nilainya? 50. Lelang. Hai Dhafu merenung sejenak dan berkata, mari kita hasilkan 100 ribu untuk satu pil. Saya dapat menghasilkan 20 hingga 30 ribu jika saya menjualnya. Meskipun tidak jauh berbeda dengan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat rendah, itu adalah langkah dan dapat menarik banyak orang untuk datang ke sini. Ketika saatnya tiba, saya dapat mengadakan lelang dan menghasilkan beberapa juta tidak akan menjadi masalah. Ini juga baik bagi saya untuk membuat nama untuk diri saya sendiri. Ningki menyukai keterusterangannya, jadi dia tersenyum dan berkata, maka 36 keping ini akan menjadi pembayaran untuk ramuan spiritual dari sebelumnya. Saya akan memberi Anda 100 keping lagi untuk membantu saya melelang. Aturan yang sama, ubah menjadi ramuan spiritual rempah. Sekalipun satu pil dijual seharga 100 ribu perak, tetap saja 10 juta perak, yang setara dengan 1250 set jamu. Dengan ini, Ningki bisa memulai rencana sebelumnya. Bagus, bagus. Terima kasih, Saudara Ning. Saya telah menerima kabar bahwa Nona sedang dalam perjalanan membawa ramuan herbal. Dia akan berada di sini dalam beberapa hari. Hai Dhafu sangat gembira karena rumput roh yang disimpan di sini telah diberikan kepada Ningki, dan rumput roh berikutnya belum tiba. Dia tidak memiliki rumput roh untuk ditukar dengan Ningki dengan dan sepembangkit roh peringkat kuning kelas menengah, jadi dia hanya bisa melelang 36 dan sepembangkit roh. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ningki akan memberinya kredit berupa 100 Spirit Rising dan seperingkat kuning kelas menengah untuk dilelang terlebih dahulu. Hal ini membuat Hai Dhafu sangat gembira. Meskipun dia tidak bisa menghasilkan uang, dia masih bisa membuat nama untuk pelelangan. Sama-sama, saat pelelangan dimulai, tolong beritahu saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin saya beli. Ningki tersenyum. Hai Dhafu menepuk dadanya, Saudara Ning, jangan khawatir. Saya akan memesan kamar paling mewah untuk Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ola seratus ramuan di Danchingsun County mengirimkan pengumuman. Setengah bulan lagi, lelang akbar akan digelar. Pada saat itu, 36 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah akan dilelang secara terpisah. 100 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah akan dilelang bersama. Begitu berita ini keluar, langsung menimbulkan keributan di kalangan keluarga kaya. Ketika mereka memastikan keaslian berita ini, mereka segera mengumpulkan dana dan memutuskan untuk membeli 100 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah, apapun yang terjadi. Sebagian besar keluarga kaya ini memelihara binatang iblis. Mereka mengetahui nilai pil pembangkit semangat lebih baik daripada orang kebanyakan. 100 pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah sudah cukup untuk membuat binatang iblis peringkat 4 naik ke peringkat 5. Ini adalah Dou Ling yang berubah menjadi Dou Wang. Oleh karena itu, bahkan klan yang tidak membesarkan binatang iblis pun cukup ambisius untuk membuat persiapan yang cukup untuk mendapatkan 100 pil pembangkit roh ini. Kota Feng. Balai 100 Ramuan. Ketika Zhuoyifu mendengar berita dari bawahannya, dia mengamuk, apa? Orang tua Haidafu itu sebenarnya memiliki pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah untuk dilelang. Kota Hongbai. Balai 100 Ramuan. Saya mendengar bahwa Haidafu mendapatkan lebih dari 100 pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning. Kirim seseorang untuk memeriksa apakah dia merekrut alkemis baru. Adegan serupa terjadi di ratusan balai ramuan di semua kota besar. Percakapannya serupa, dan pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk pergi ke Dancing Sun County untuk mencari tahu kebenarannya. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu merebut saluran ini dari tangan Haidafu untuk digunakan sendiri. Sebanyak lebih dari 700 pil budidaya roh tingkat kuning kelas menengah dimakan oleh Little Purple secara bertahap selama setengah bulan ini. Pada saat yang sama, ada 7 atau 8 kali diselimuti cahaya ungu. Terakhir kali, cahaya ungu tidak menghilang bahkan setelah 2 hari 2 malam. Ningki tidak punya pilihan selain mengembalikannya ke ruang hewan peliharaan iblis. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi, hewan peliharaan iblis tuan rumah, burung petir ungu, sedang dalam kondisi transformasi. Kemajuan, 1%. Transformasi, Ningki sangat gembira. Ini tandanya dia akan menginjak usia dewasa. Saat ungu kecil mencapai usia dewasa, dia akan memiliki tangan kanan Raja Do. Dalam kegembiraannya, dia melemparkan sisa pil pembangkit roh ke dalam mulut kuda putih kecil itu. Kuda putih kecil itu sudah lama tidak sabar. Ia telah menyaksikan musuhnya memakan begitu banyak pil pembangkit roh, namun ia hanya bisa memakan 2 atau 3. Wajah kuda itu menunjukkan kepahitan yang tersembunyi. Sekarang setelah memakan lebih dari 10 pil sekaligus, ia akhirnya bahagia dan berlari mengelilingi taman. Zhang Long dan Zhao Hu berdiri di belakang Ningki, memandang kuda putih kecil itu dengan iri. Ningki menunggangi kuda putih kecil, yang sudah menjadi binatang iblis peringkat 3 lebih rendah, menuju Aula 100 Ramuan. Zhang Long dan Zhao Hu mengikuti di sampingnya, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Di mata orang luar, Ningki adalah putra dari keluarga bangsawan. Mengendarai binatang iblis peringkat 3 dan dikawal oleh Dado Shi, sikap seperti ini telah melampaui pusat perhatian sebagian besar keluarga bangsawan di Kabupaten dan Qingsun. Aula 100 Ramuan. Elder Hai, kali ini Anda menjadi pusat perhatian. Bisakah Anda memberi tahu kami di mana Anda mendapatkan pil pembesar jiwa huang kelas menengah? Keluarga Chen saya telah menyiapkan sejumlah besar uang kali ini. Kami bertekad untuk mendapatkannya. Mengapa Anda tidak berusaha untuk membeli 36 pil pembangkit roh? Lelucon yang luar biasa. Keluarga Chenmu kaya, tapi keluarga Ouyangku tidak. Apa keluarga Ouyangmu? Kamu hanyalah cabang dari keluarga Ouyang di ibu kota. Semuanya, tidak perlu bertengkar. Kali ini, pil pembesar jiwa huang kelas menengah sudah cukup. Saya yakin semua orang tidak akan kembali dengan kecewa. Hai Dafu tersenyum. Di depannya berdiri para tetua dan pelayan yang dikirim oleh berbagai keluarga bangsawan. Mereka datang khusus untuk pil pembangkit semangat. Saat dia meminta para pelayan untuk membawa mereka ke ruang lelang, dia melihat keluar pintu. Akhirnya, sekelompok gerbong mewah berhenti di luar 100 Herb Hall. Luliu dan seorang wanita cantik parubaya keluar dari kereta bersama-sama. Di belakang mereka berdua, setidaknya ada 20 gerbong yang lebih besar dan tinggi. Aroma aneh perlahan keluar dari mereka. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri diam dan memperhatikan mereka berdua dengan cermat. Saat mereka menemukan aura wanita cantik parubaya, mereka terkejut, Raja Do. Hai Dafu bergegas menyambut mereka, Nona Sulung, Nona Cantik. Luliu berpakaian ungu hari ini. Beberapa helai rambut menutupi wajah ovalnya, membuatnya tampak gagah dan tangguh. Dia tersenyum pada Hai Dafu, Elder Hai, terima kasih atas kerja keras Anda. Hai Dafu buru-buru berkata, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Mungkinkah itu tuan muda dari Hundret Herb Hall? Dia sebenarnya datang jauh-jauh dari ibu kota. Meskipun nilai dari seratus pil pembesar roh uang kelas menengah tinggi, itu tidak cukup untuk mengirim tuan muda, kan? Saya khawatir ada lebih dari yang terlihat. Pada saat ini, berbagai keluarga bangsawan maju untuk menyambut Luliu. Dia tersenyum dan menyapa mereka satu per satu. Dia murah hati dan sopan, tidak mengabaikan siapapun. Murid muda yang tak terhitung jumlahnya tertarik dengan temperamen Luliu. Di bawah rekomendasi orang dewasa, mereka memperkenalkan diri kepada Luliu, berharap dapat meninggalkan kesan yang baik. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa pandangan Luliu telah beralih dari kerumunan dan melihat ke arah jalan. Semua orang mengikuti pandangan Luliu dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda berpenampilan biasa dengan aura yang sangat tajam mengendarai binatang iblis peringkat tiga, kuda pengejar angin, perlahan mendekat. Di belakangnya ada dua bintang sembilan dadosi. Dua bersaudara, Zhang Long dan Shao Hu. Bukankah itu kepala penjaga dari Aula Seratus Ramuan, nomor dua setelah Haidafu? Kenapa dia mengikuti orang ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.